Pemirsa aksi pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Ormas di Jalan Raya Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Pelaku terekam kamera mengancam dan meminta sejumlah uang kepada sopir truk yang sedang melintas. Rekaman peristiwa pemalakan yang dilakukan oleh oknum anggota sebuah organisasi masyarakat terhadap sopir truk menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, sang anggota Ormas terlihat meminta sejumlah uang kepada sopir truk yang melintas di Jalan Raya Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. Ya bayar pajak, tapi jalur siapa? Saya mau disini bayar pajak kan, udah. Gue gak nanya lu bayar pajak, lu ngelewat gula yang gua. Saya udah berapa tahun, Pak, lewat sini. Jauh sepaturnya baru sekarang, nih gua kuat. Itu banyak truk yang lewat. Tindakan pungli yang dilakukan oknum anggota Ormas meresahkan warga setempat. Hingga kini polisi masih memburu pelaku untuk dimintai keterangan. Menanggapi video viral, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ormas Pemuda Pancasila, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor menyatakan, oknum tersebut adalah anggota Ormas Pemuda Pancasila, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini kami akan klarifikasi, Rudi itu adalah bukan anggota pemuda Pancasila, Kecamatan Ranca Bungur, dari ranting desa Bantarjaya. Rudi adalah anggota pemuda Pancasila dari wilayah Cianjur. KTA-nya bisa kita nanti buktikan. Dan mereka sekarang kita sedang buruk, kita sedang cari. Warga pun diminta melapor kepada aparat bila mengalami kejadian pungutan liar atau pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One, mengabarkan.